Intro Masih bersama saya Rahyapar Pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Gaji dipotong 5 bulan, puluhan guru honorer di lombok timbur protes Razia rokok ilegal di kota Mataram diwarnai protes para pedagang Harga kedilai bahal, perajin tau TP di lombok barat terancam gulung tikar Badan penanggulangan pencara daerah kota Mataram mengimbau warga memaspadai dampak cuaca buruk menjelang akhir tahun BPBD memprediksi intensitas hujan disertai angin kencang akan melanda sejumlah wilayah termasuk kota Mataram hingga saat pergantian tahun nanti Warga diminta meningkatkan kehati-hatian saat peraktivitas di pantai, di wilayah perbukitan, kawasan rawan banjir, hingga risiko rawan pohon tumbang di sejumlah jalan protokol Untuk mempercepat penanganan, pemerintah kota Mataram menetapkan status siaga mencadang selama 60 hari Seperti pengalaman yang sudah-sudah kita pasang dulu prediksi siaga kita sampai dengan 60 hari ke depan 60 hari ke depan, bila kondisinya juga masih seperti ini kita bisa berpanjang stabil Akan meningkat jadi darurat siaga? Harapan kita mudah-mudahan tidak ada peningkatan, tidak ada peningkatan ini artinya kondisinya masih cukup kondusif Tapi lagi-lagi kita tidak tahu perubahan kondisi cuaca ini dan tentu tidak mengharapkan Bila eskalasinya meningkat, tentu kita nanti akan juga berstatus tangkap darurat Selain meningkatkan mitigasi bencana kepada masyarakat, BPBD juga menyiapkan puluhan tim tangkap bencana Yang siap melakukan evakuasi dampak bencana dan menyalurkan logistik bagi warga terdapat Keterbatasan fisik tidak mengurangi semangat untuk berkarya Puluhan penyandang disabilitas menyulap limbah plastik menjadi aneka hiasan dekoratif bernilai ekonomis Di tangan mereka, kaleng, botol, hingga sedotan plastik di daur ulang menjadi flas bunga dan hiasan meja yang indah Ide memanfaatkan limbah berawal dari gerakan sehari lingkungan bebas plastik yang diinisiasi para defabel di tempat tinggal masing-masing Seluruh limbah yang terkumpul kemudian dibuat hiasan dan dijual secara online dan instansi pemerintah Mulai Rp10.000 hingga Rp200.000 Di sini kita tetap menggunakan pola ekobrik dari sampah yang kita potong-potong tadi Residunya itu yang tadinya kita buang supaya tidak menghasilkan sampah baru lagi Kita masukkan ke dalam pokok di sini Kemudian dia minimal kita bisa menutup dengan kemasan yang sudah ada di sini Kita melihat sampah ini yang sangat luar biasa sekali dampaknya Dampak negatifnya bagaimana sampah ini bisa menjadi penyakit Bagaimana sampah ini ketika hujan terjadi bisa menjadikan banjir Nah kenapa tidak gitu ya Kita memanfaatkan sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang berharga gitu kan Menjadi sesuatu yang bermakna gitu Perajin berharap Benda membantu pemasaran hasil produksi mereka Agar lebih dikenal hingga ke luar daerah Hai Rho Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Baiklah pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Rahi Yapar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri Terima kasih sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!